Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Sogi Jadi pada video kali ini Saya akan memperlihatkan Membuat peta interaktif Dengan Javascript kita akan menggunakan Library Namanya leaflet Jadi pada video kali ini Kita akan membuat peta seperti ini Coba kita eksekusi dulu Jadi Nah, jadi ini ada Pilihan Misalkan ada provinsinya Ada 34 provinsi Kita bisa mengakses Data, data komoditas Anggaplah komoditas A atau B Misalkan kita coba Menampilkan Data komoditas A Pada provinsi misalkan Kalimantan Barat Maka akan secara otomatis Menampilkan peta seperti ini Ini petanya Peta ini Tunggu kita coba ulang lagi Nah ini Kita pilih misalkan Komoditas A Kemudian kita mau menampilkan Provinsinya Misalkan Jawa Tengah Jadi kita coba menampilkan Ini dia Menampilkan data Komoditas A Di provinsi Jawa Tengah Jadi datanya muncul di bawah Seperti ini Nah ini dia Jadi bisa dicetak ke dalam Excel Datanya Nah ini datanya tercetak ke dalam Excel Tinggal dilihat bisa datanya Sudah tercetak ke dalam Excel Atau ke dalam PDF juga bisa Ini terbuka kan Dalam Excel Lagi dibuka Nah ini dia Itu ya Atau dalam PDF juga bisa tercetak Ke dalam PDF seperti ini Nah ini dia Kemudian kita bisa memilih Kita bisa mengakses data misalkan di Sumatera Utara Maka akan muncul sendiri datanya Sumatera Utara Ini menampilkan data wilayah Longitude sama latitude Kalau mau mengakses data Ini Jawa Timur Bisa Jawa Timur Jadi kita tinggal mengklik aja Maka Data dari wilayah yang diklik Akan tersaji dalam bentuk tabel di bawah Seperti ini Kita klik ini Akan muncul Ini Ini Atau kita bisa ganti Selain kita klik dari sini Kita juga bisa ganti Dari provinsinya langsung Misalkan Banten Maka Akan Marker penandanya akan menunjukkan ke Banten Seperti ini dia Kita juga bisa mengakses data komoditas B Maka akan berubah secara otomatis Menjadi komoditas B Nah berubah dia Seperti ini Oke Jadi File dalam Jadi file ini sudah saya buat Ini Jadi Saya simpan dalam Apa namanya Dalam kirim bahan Jadi filenya ini Filenya Teman-teman nanti Bisa download gratis Saya bakal Masuk Unggah filenya di www.startkoma.com Teman-teman nanti bisa download Saya akan letak filenya di bawah sini Paling bawah Ya disitu Kemudian Dalam filenya itu Ada 5 folder Tapi yang pertama Ada folder peta Nah ini dia Index Itu sudah kita buka Seperti ini Ini dia Index.php Jadi Ini pendefinisiannya Nah disini saya menggunakan Apa namanya Ini untuk menampilkan petanya Kemudian Disini ada folder juga Komoditas A sama komoditas B Jadi Di Ini Ini File komoditas A nya Sudah saya buat juga Seperti ini Jadi teman-teman bisa Pelajari Bagaimana Alur dari Alur dari Kodenya Tes ini Kegunaan tes ini Ini kan ada tes ya Tes ini sebenarnya Untuk menampilkan data Dalam tabel Nah Ini Jadi saya ada Ngebuat Ada ngebuat Tabel Dalam Apa namanya PHP myadmin Jadi Ini tabelnya Sudah saya buat PHP myadmin Dari mana Maksudnya Dari sini Kita akses dulu Jadi saya mengaksesnya Dari sini Nah jadi Data Datanya itu Nama tabelnya itu Mana ya Nama tabelnya Ini dia Data advance Kita lihat Di sini ada data advance Di database Ugi Kemudian kita lihat Data advance Kita tunggu dulu Nah ini data advance Jadi dia ngebaca Data-data pada tabel Namanya data advance Jadi makanya Kalau kita Pada komoditas A Ini kan Pada komoditas A Setiap wilayah yang diklik Dia akan menampilkan Data dalam tabel Yang isinya itu Wilayah Longitude Sama latitude Dari mana Datanya Diambil Itu dari Data yang saya simpan Di PHP myadmin Pada tabel Data advance Jadi dia Nah Kan ada tabel Yang muncul ya Tabel yang muncul ini Setiap wilayah yang diakseskan Ini kan muncul tabelnya Itu dari mana Perintah tabel itu Kita bisa lihat yang Di Di File test tadi Ini komoditas A Untuk menampilkan komoditas A Kalau mau menampilkan komoditas B Ini yang B Berarti Itu filenya Ada yang di Komoditas B Jadi Index Index ini Hanya sebagai Untuk mengakses saja Index Jadi Jadi ketika ini Dijalankan ulang Nah ini Dijalankan ulang Kan tampilannya Seperti ini Nah Tampilan awal ini Itu ada Berada di Index.php Kemudian ketika kita Mengakses komoditas A Maka secara otomatis Dia akan masuk ke Komoditas A Kemudian kalau kita Memilih Ini Provinsi Ini dia Maka akan masuk ke Masuk ke Peta Mengakses data Di peta komoditas A Sama di test Maka sehingga muncul Petanya muncul Sama Tabelnya juga muncul di bawah Oke teman-teman Semoga Terima kasih telah menonton